Menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Hidup kekristenan adalah pertandingan iman. Dimana kita harus bertanding dengan kekuatan roh kudus yang ada di dalam kita. Maka kita akan menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan iman sambil berkata dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dengan iman sambil berkata dalam nama Tuhan Yesus. Aleluya.